Bab 187, Pemalsu Yang Menakutkan Ruang pribadi restoran itu sangat besar. Namun, itu tidak cukup untuk mengandung semua senjata dan peralatan yang telah diambil si Feng. Seluruh ruangan sempit dengan barang-barang sekarang. Setelah menghitung untuk waktu yang lama, Aquaros akhirnya memiliki pemahaman yang kuat tentang jumlah senjata dan peralatan yang dibawakan si Feng. Di antara mereka, ada lebih dari 200 level 8 dan di atas senjata perunggu, lebih dari 300 buah level 8 dan di atas peralatan perunggu, 70 level 9 dan di atas senjata besi misterius. 80 buah level 9 dan di atas peralatan misterius besi, dan 20 level 10 silver downs. Ada hampir total 700 senjata dan peralatan. Dengan peralatan sebanyak ini, Aquaros tidak akan memiliki masalah untuk mempersiapkan bahkan tim beranggotakan 100 orang. Atribut silver downs sangat menakutkan. Dibandingkan dengan Giant Bear Wargoat yang dimiliki Brilliant Wargoat, atribut perak daun jauh lebih kuat. Tua Light Echo telah mengorbankan banyak dari anggota elit mereka untuk mendapatkan level 9 Giant Wargoat dari Brilliant Wargoat Wargoat. Setelah semua, itu hanya kejadian biasa kehilangan lebih dari 20 pemain elit ketika berhadapan dengan bos bidang peringkat kepala suku. Atasan peringkat kepala suku atasan sangat jarang ada di domain dewa dan pertemuan yang semuanya bergantung pada keberuntungan. Selain itu, setelah bertemu satu, pengorbanan diperlukan untuk menjatuhkannya. Ini adalah pertukaran kehidupan para elit persekutuan dengan peralatan, dan itu merupakan kerugian besar bagi persekutuan. Namun, Sifeng dengan santai memajang 20 senjata rahasia perak. Aquaros tidak lagi tahu bagaimana menggambarkan Sifeng. Meskipun memiliki kekuatan tinggi yang tak terukur, standarnya sebagai pemalsu juga ada di puncaknya. Karena Aquaros belum mendengar berita tentang pemain manapun yang menempa item peringkat rahasia perak. Keberadaan Sifeng hanya menyebabkan orang lain putus asa. Pada saat yang sama, Aquaros akhirnya memahami betapa menakutkannya seorang pemalsu. Jika ada guild yang bisa memiliki pemalsu seperti Sifeng, guild itu tidak perlu khawatir tentang mencoba mendapatkan peralatan. Selama mereka memiliki desain tempah, mereka dapat memiliki peralatan apapun yang mereka inginkan, dan kapan saja mereka menginginkannya. Tidak perlu bagi mereka untuk menyianyiakan upaya luar biasa untuk membunuh bos. Selain itu, membunuh bos yang sangat kuat hanya akan menghasilkan beberapa peralatan. Di sisi lain, selama pemalsu memiliki bahan, mereka dapat membuat sebanyak mungkin peralatan yang mereka inginkan, itu jauh lebih cepat dan lebih nyaman. Nona Aqua, kamu terlihat sedikit pucat. Apakah kamu baik-baik saja? Sifeng memandang Aquaros yang bingung, bertanya dengan khawatir. Aku, saat Aquaros sadar kembali, dia tanpa sadar menyeka keringat di dahinya. Aku baik-baik saja. Mengapa aku memiliki masalah? Petik 2 Apakah mungkin Miss Aqua tidak mampu membeli banyak senjata dan peralatan ini? Jika demikian, pilih saja sebanyak yang kamu bisa. Sifeng bisa bersimpati dengan situasi Aquaros. Lagi pula, bahkan guild kelas 1 tidak bisa membeli semua peralatan ini dalam sekali jalan, belum lagi Aquaros sendiri. Master Black Flame, aku ingin semua item ini. Namun, dapatkah kita melakukan transaksi dengan kredit? Kalau tidak, jika aku memberi Master Black Flame semua koin emas aku, aku akan kelaparan, Aquaros tersenyum pahit. Ada begitu banyak barang bagus di depan matanya, dan itu adalah dosa untuk tidak melahap semuanya sekarang. Apa yang paling tidak dimiliki oleh berbagai guild besar? Jawabannya jelas, senjata dan peralatan tingkat tinggi. Senjata dan peralatan level 8 ke atas kebetulan merupakan kekurangan yang paling dimiliki guild. Hanya satu potong peralatan perunggu level 8 yang bernilai lebih dari 20 perak di pasaran saat ini. Senjata perunggu level 8 bahkan dijual seharga 30 perak atau lebih, sedangkan level 9 peralatan besi misterius bernilai 50 perak atau lebih. Dan senjata besi tingkat 9 misterius dijual seharga 80 perak atau lebih. Adapun senjata rahasia perak level 10, Silver Downs, mereka adalah harta yang tak ternilai, dan tidak ada orang di luar sana yang mau menjualnya. Jika harga benar-benar ditetapkan, dengan atribut perak daun, paling tidak, itu akan dijual seharga 2 koin emas atau lebih. 20 perak daun kemudian akan menyamakan 40 koin emas. Itu hampir setengah dari semua mata uang game yang dimiliki Aqua Rose. Selain itu, ini adalah harga terendah untuk Silver Down. Tidak apa-apa juga, aku hanya akan mengambil bahan tempa ini, selain 50 emas, untuk menutupi sebagian dari tagihan. Kamu dapat membayar sisanya menggunakan kredit, si Feng berbicara setelah memikirkannya. Ini, Aqua Rose ragu-ragu untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, bagaimanapun, dia menggertakkan giginya saat dia setuju, berkata, Baiklah, aku mengerti. Mendengar kata-kata si Feng, Aqua Rose benar-benar berharap dia bisa merekrut si Feng. Hanya dalam beberapa saat, si Feng telah mengambil sebagian besar dari koin emas yang dia dapatkan setelah banyak usaha. Aqua Rose merasakan frustrasi yang luar biasa di dalam hatinya. Namun, Aqua Rose tiba-tiba menemukan bahwa dia benar-benar tidak memiliki apapun yang dapat menarik si Feng ke sisinya. Mengenai senjata dan peralatan, sebagai pemalsu, si Feng tidak kekurangan ini untuk memulai. Kemampuannya menghasilkan uang jelas. Adapun status, meskipun dia hanya bukan siapa-siapa sekarang, saat nama Black Flame Forger menyebar, statusnya akan menjadi besar, mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Satu-satunya yang tersisa adalah pacar. Jika si Feng tidak memilikinya sekarang, ada banyak keindahan hebat di tim elit Aqua Rose. Masing-masing dari mereka memiliki kecantikan yang dapat dengan mudah menggerakkan hati seseorang, dan tubuh mereka semua melengkung di tempat yang tepat. Banyak laki-laki sering mencoba untuk mengadili wanita-wanita ini. Aqua Rose akan kaya jika dia bisa mendapatkan salah satu dari kecantikan timnya untuk menghubungkan si Feng. Namun, itu akan menjadi bodoh jika dia menanyakan si Feng pertanyaan ini sekarang. Dia hanya bisa menunggu sampai hubungan mereka tumbuh sebelum menggali beberapa petunjuk. Jika si Feng tahu pikiran Aqua Rose di kepalanya sekarang, dia mungkin akan membuatnya takut. Lagi pula, siapa yang akan mengira bahwa Aqua Rose yang elegan dan ceria bisa begitu licik? Sangat cepat, mereka berdua menyelesaikan transaksi mereka. Selain mendapatkan materi senilai 43 emas dari penjualan peralatan, si Feng juga mendapatkan 50 koin emas tambahan dan lebih dari 2 juta kredit. Hanya dengan berjuang selama 3 hari singkat, si Feng langsung mengalihkan 10 ditambah emas yang awalnya dia habiskan dengan lebih dari 10 lipatan. Si Feng telah mendapat untung besar dari perdagangan ini. Kali ini, mengenai koin emas, si Feng sekali lagi menjadi orang terkaya di kota Sungai Putih. Sementara itu, Aqua Rose juga sangat senang. Dengan banyak senjata dan peralatan ini, dia bisa sangat memperkuat pasukannya sendiri dan dengan cepat mengubahnya menjadi pasukan nomor 1 di Twilight Echo. Pada saat itu, haknya untuk berbicara juga akan tumbuh. Sementara para tetua itu tidak lagi berani berbicara omong kosong di depannya. Master Black Flame, mari kita jadwalkan perdagangan berikutnya selama 4 hari dari sekarang. Kebetulan bertepatan dengan hari lelang Blackwing akan diadakan. Bagaimana menurutmu? Tanpa disadari, Aqua Rose memperlakukan si Feng sebagai teman yang baik sekarang. Baik, aku juga bisa menghemat jumlah penggunaan yang tersisa di celah, si Feng mengangguk setuju. Dia mendapat terlalu banyak waktu ini. Dia juga membutuhkan waktu untuk memalsukan senjata dan peralatan baru. Sekarang Aqua Rose belum mendapatkan tiket Blackwing City tambahan, itu juga menguntungkan untuk memiliki perpanjangan waktu. Segera setelah itu, keduanya berpisah. Si Feng kemudian pergi untuk membeli Frost Grenade lagi. Kali ini, ia membeli setumpuk penuh 200 Intermediate Frost Grenade seharga 18 Gold. Dia juga membeli 5 tumpukan 1000 Basic Frost Grenade seharga 13 Gold, 50 Silver. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menghabiskan 31 Emas, 50 Perak. Namun, si Feng tidak merasa sakit hati karena uang yang didapatnya dari Aqua Rose tadi hanyalah puncak Gunung Es. Gunung Es yang sebenarnya masih berada dalam genggamannya dengan batu keras yang sangat populer. Bagi Aqua Rose, Whetstones tidak langka atau istimewa. Lagi pula, berasal dari negara bijih, barang-barang seperti itu tersedia berlimpah. Jumlah pemalsu di sana sangat banyak seperti bulu pada seekor lembu, jadi mereka tidak terlalu membutuhkan barang-barang seperti itu. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk kerajaan bintang bulan dengan berbagai guild di wilayah kota Sungai Putih yang mati-matian berusaha untuk naik level. Persekutuan ini sangat membutuhkan hardstone. Namun, terlalu sulit untuk mendapatkannya. Mereka bahkan mungkin botak karena terlalu khawatir sekarang. Adapun setelah persekutuan ini memasuki kota Sungai Putih, Sifeng tidak perlu khawatir bahwa persekutuan ini tiba-tiba akan menghentikan kebutuhan mereka untuk batu asa. Bahkan setelah semua orang memasuki kota Sungai Putih, masalah daya tahan masih akan mengganggu mereka. Bahkan mungkin menjadi masalah yang jauh lebih serius. Oleh karena itu, Sifeng tidak khawatir sedikitpun bahwa dia tidak bisa menjual hardstone-nya. Dia hanya harus memutuskan berapa harga untuk menjualnya. Tepat ketika Sifeng hendak kembali ke kota Sungai Putih, Blackie tiba-tiba mengirim berita. Saudaraku Feng, ini tidak baik. Saat ini, semua persekutuan di wilayah kota Sungai Putih mencari kamu. Mereka mengatakan bahwa jika kamu tidak memberikan penjelasan di forum resmi, semua persekutuan di wilayah kota Sungai Putih akan menambahkan kami ke daftar orang yang dicari. Petik 2. Bab 188. Kamu menggali kuburan kamu sendiri. Setelah membaca pesan Blackie, Sifeng bingung. Mengapa persekutuan di wilayah kota Sungai Putih tiba-tiba mencari masalah dengan mereka tanpa alasan? Apalagi mereka bahkan menginginkan penjelasan. Apa yang mereka ingin dia jelaskan? Namun, Sifeng tidak memperhatikan hal ini lebih lanjut. Akan lebih baik baginya untuk mendapatkan rincian setelah dia kembali ke White River City. Oleh karena itu, dia mengeluarkan Seven Luminaris Crystal, berteleportasi ke White River City. Area Monster Level 10, Reruntuhan Pasir Putih. Sebuah tim elit beranggotakan 40 orang saat ini sedang membersihkan ular berkepala gurun kembar tingkat 10. Setiap anggota tim mengambil tindakan dengan cara yang terorganisir. Dan dengan sangat cepat, tim mengirim semua dari puluhan ular kembar berkepala gurun, mengubahnya menjadi banyak EXP. Tim elit ini milik persekutuan, Martial Union, diusir dari kota daun merah oleh Sifeng. Sementara itu, pemimpin tim ini tidak lain adalah Unstable Devastation. Boss tidak stabil, perbuatannya sudah selesai. Aku sudah memberi tahu mereka kondisi, pro, dan kontra. Pada saat itu, kami akan membagikan rahasia yang digunakan Sifeng untuk mencapai level 10 dengan cepat. Saat ini, ada total delapan guild yang tidak memiliki peringkat yang telah setuju untuk memasuki aliansi kecil kami, seorang asasin berlari, melaporkan. Baik, kamu telah melakukannya dengan baik. Kehancuran yang tidak stabil tertawa dengan seringai di wajahnya. Dia kemudian berkata dengan percaya diri, Ye Feng, kaulah yang berpacaran dengan kematian. Kamu benar-benar berani mengabaikan kata-kata aku. Sekarang, seluruh wilayah kota Sungai Putih telah menemukan rahasia leveling yang kamu gunakan untuk mencapai level 10. Aku juga telah membangun aliansi aku sendiri. Apakah kamu mengungkapkan rahasia leveling atau tidak? Kamu akan selesai. Petik 2. Ketika Si Feng benar-benar menolaknya, kehancuran tidak stabil telah dikirim ke Linglung untuk waktu yang lama. Dia tidak berpikir bahwa Si Feng akan bertindak dengan tegas. Namun, karena Unstable Devastation tidak bisa mengendalikan Si Feng melalui ancaman, dia hanya bisa menggunakan metode yang lebih berat untuk menangani Si Feng. Mempublikasikan masalah tentang rahasia ini kepada semua persekutuan lainnya. Sekarang persaingan antara berbagai guild besar begitu kuat, setiap guild ini bekerja dengan cepat meningkatkan level anggota mereka ke level 10. Sementara itu, Si Feng memiliki rahasia leveling yang dapat memungkinkan guild ini untuk mencapai prestasi seperti itu, jadi berbagai guild besar ini tentu saja menginginkannya. Lagi pula, sementara guild lain masih khawatir tentang masalah mencapai level 10, seluruh tim Si Feng sudah menjadi level 10 dan saat ini mengembangkan diri mereka lebih jauh di White River City. Situasi mereka adalah dunia yang terpisah. Saat ini, tim Si Feng menduduki semua sumber daya yang tersedia di kota Sungai Putih. Dengan akses itu, mereka dapat meningkatkan jarak lebih jauh. Pada saat sebagian besar pemain di wilayah kota Sungai Putih memasuki kota Sungai Putih, tim Si Feng mungkin sudah menempati semua area sumber daya tingkat tinggi yang tersedia di kota. Bagaimana mungkin pemain lain bergaul di White River City? Itu bisa dikatakan, jika ada guild yang bisa mendapatkan rahasia leveling Si Feng, mereka akan menjadi tiran di kota Sungai Putih di masa depan. Dengan godaan sedemikian rupa, siapa yang bisa menolak? Belum lagi, Si Feng hanyalah pemain independen. Dia tidak memiliki perlindungan dari kekuatan besar. Domain Tuhan masih belum cukup baik untuk memungkinkan monopoli eksklusif yang lemah pada harta. Dengan harta untuk diperebutkan, bagaimana mungkin salah satu dari guild ini melepaskan kesempatan ini? Mereka akan melakukan apa saja untuk merebutnya. Adapun untuk mendapatkan rahasia leveling melalui perdagangan yang adil, itu adalah gagasan yang mustahil. Bagaimanapun, kriteria awal untuk perdagangan yang adil adalah bahwa kedua belah pihak harus memiliki kekuatan yang sama. Bagaimana mungkin seorang pemain independen tunggal bisa menyamai guild besar? Jika Si Feng tidak patuh menyerahkan rahasia leveling, hanya akan ada akhir baginya, kematian. Namun, bahkan jika dia menyerahkannya, kematian masih akan menjadi satu-satunya hal yang menantinya. Ini adalah kesedihan orang lemah. Pada saat ini, bahkan perusahaan tidak stabil mengasihani Si Feng. Namun, siapa yang menyuruh orang bodoh ini untuk menolak saran, baik hati,nya? Kota Sungai Putih, area perdagangan, bang. Saat Si Feng kembali ke kota Sungai Putih, dia segera mengosongkan semua bahan tempah yang ada padanya di tepi sungai. Melihat lebih dari 10.000 slot gudangnya yang penuh, Si Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi emosional. Lagi pula, dalam kehidupan sebelumnya, ia tidak memiliki gudang yang begitu kaya dan spektakuler. Dia bertanya-tanya berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan jika dia menjual semua barang-barang ini. Paling tidak, itu harus cukup untuk berfungsi sebagai dana cadangan gildnya. Pada kenyataannya, ketenaran Si Feng saat ini dapat memungkinkannya untuk mendirikan persekutuan dengan mudah. Namun, Si Feng memilih untuk melakukannya dengan pasti, tetapi dengan mantap. Dia pertama-tama harus berurusan dengan kesejahteraan persekutuan. Setelah menyelesaikan itu, persekutuan yang diadirikan akan mengejutkan dunia, dan tidak ada kekuatan di luar sana yang bisa menyentuh mereka. Bahkan jika para guild tingkat ketiga dan kelas dua itu ingin menekan persekutuannya, mereka tidak bisa menghentikan perkembangan cepat persekutuannya. Lagi pula, persekutuannya pasti sudah memiliki fondasi yang kokoh dan dana besar. Pada saat itu, pertempuran kecil tidak akan dengan mudah menghancurkannya. Setelah selesai merapikan gudangnya, Si Feng membuka lok pesan sistemnya, melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sebelumnya, untuk mencegah kehancuran yang tidak stabil dari mengganggu perdagangannya, Si Feng telah mengatur komunikasi sistem dan pesannya untuk mencegah orang asing mengganggunya. Namun, dia tidak berpikir bahwa akan terjadi banyak hal selama dia melakukannya. Dibandingkan dengan ketika dia memasuki White River City, pesan yang sekarang dia terima melebihi 10 ribu. Pemain independen telah mengirim sebagian besar dari mereka, sementara berbagai guild mengirim minoritas. Setelah membaca beberapa pesan ini, Si Feng berhasil memahami inti umum dari apa yang diinginkan para pemain ini. Mayoritas pemain ini ingin secara pribadi membeli strateginya dengan cepat mencapai level 10, sementara sebagian kecil dari mereka secara langsung menuntut agar Si Feng menyerahkan strateginya. Secara alami, minoritas ini terdiri dari perwakilan guild. Setiap kata dalam pesan mereka mengandung kekuatan. Meskipun mereka tidak menggunakan kata-kata yang mengancam, niat mereka tidak salah lagi. Mereka mengatakan kepada Si Feng untuk melakukan apapun yang menurutnya cocok, tetapi dia harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Sementara itu, permintaan untuk penjelasan yang diposting di forum juga dilakukan oleh para guild ini. Mereka jelas berusaha memaksanya ke sudut. Untungnya, bagaimanapun, persekutuan yang secara langsung menyarankan bahwa Si Feng menyerahkan strategi leveling semuanya tidak beraturan, tanpa satupun guild yang diperingkat di antara mereka. Kehancuran tidak stabil, alis Si Feng berkerut, niat pertempuran dingin bersinar di matanya. Ini adalah skema yang dibuat oleh Unstable Devastation untuk mendorongnya ke neraka di luar keselamatan. Dari pengalaman dalam kehidupan masa lalunya, Si Feng jelas mengerti satu hal. Hantu lapar tidak akan pernah bisa melahap cukup, satu. Hmm, bahkan Shadow sedang mencoba untuk mengambil bagian dalam ini, Si Feng menemukan posting baru di forum. Itu adalah deklarasi aliansi yang dibuat oleh Unstable Devastation dan beberapa guild lainnya. Mereka meminta Si Feng untuk menyerahkan strategi perataannya untuk memuaskan semua orang. Kalau tidak, mereka akan menjatuhkan sanksi padanya. Sementara itu, Shadow adalah di antara beberapa guild yang telah bergabung dengan aliansi ini. Segera, banyak orang menunjukkan dukungan mereka untuk penghancuran tidak stabil. Mereka semua ingin Si Feng menyerahkan strategi levelingnya, menguntungkan semua orang. Si Feng hanya tersenyum. Apakah mereka benar-benar mengambilnya untuk seseorang yang bisa dengan mudah diintimidasi? Seseorang yang bisa mereka cetak di telapak tangan mereka? Jika Snow Lembut memiliki rahasia leveling ini, para guild dan pemain ini sudah lama menutup mulut mereka. Sebaliknya, mereka akan menghibur dan menyanyikan pujiannya. Segera setelah itu, Si Feng membuat posting di forum. Jual strategi leveling untuk mencapai level 10 dengan cepat selama 10 miliar kredit. Semua pembeli yang tidak tulus akan diabaikan. Si Feng kemudian mengesampingkan forum resmi, melihat waktu. Itu mendekati fajar di dunia nyata, jadi Si Feng segera lock off untuk beristirahat. Namun, pos Si Feng langsung menjadi populer. Hampir semua orang memperhatikannya ketika mereka melihat harga 10 miliar Si Feng meminta. Mereka yang sebelumnya ingin Si Feng secara terbuka mengungkapkan strategi gratis sekarang mengutuk bahkan lebih keras. 10 miliar kredit? Kenapa kamu tidak mati saja? Kehancuran yang tidak stabil dan persekutuan tak dikenal lainnya telah secara tak sengaja mengutuk saat mereka melihat pos Ye Feng. Ye Feng ini hanya menjadi gila untuk uang. Orang bodoh mana yang akan menghabiskan 10 miliar kredit untuk membeli strategi sampah? Namun, siapapun yang cukup pintar bisa dengan mudah membedakan niat sejati Si Feng. Tentu, persekutuan ini juga mengerti apa yang Si Si katakan. Ini adalah cara Si Feng mengirim secara tidak langsung pesan kepada mereka, mengatakan, mau rahasia ini gratis? Bermimpilah. Tanpa ragu, Si Feng menyatakan perang dengan persekutuan ini. Ye Feng, kamu menggali kuburmu sendiri. Kehancuran yang tidak stabil berbicara dengan marah, meskipun nada suaranya membawa sedikit gloting. Dia sangat marah karena Si Feng mengejeknya karena menjadi miskin, sementara dia senang karena ada lebih dari 30 guild yang akan berurusan dengan Si Feng. Bahkan jika Si Feng luar biasa, dia masih akan selesai saat persekutuan ini memasuki kota Sungai Putih. Kecuali, tentu saja, Si Feng bisa mengulangi adegan dari terakhir kali, mengusir semua persekutuan ini dari kota Sungai Putih. Namun, apakah itu mungkin? Bab 189, Pasar Berserk. Tak lama setelah Si Feng keluar, posting yang ditinggalkan Si Feng di forum menjadi populer secara instan. Satu pandangan menjadi 10, 10 menjadi 100. Para pemain memiliki hati yang kuat untuk bergosip, sehingga mereka tidak akan melewatkan pertunjukan yang bagus ini. Dalam waktu singkat 20 menit, hampir semua pemain di wilayah kota Sungai Putih telah menemukan masalah ini. Para guild yang menuntut strategi leveling dari Si Feng semua sangat marah. Sampah, temukan semua informasi tentang bajingan kecil itu untukku. Aku tidak hanya akan membunuhnya kembali ke level 0, tetapi aku juga akan membunuh semua temannya kembali ke level 0. Karena dia berani menggunakan roda hantu yang memalukan, dia bisa lupa memikirkan untuk berbaur dengan domain dewa lagi. Sleeping Bones, ketua Guild of Ghost Wheel, sangat marah setelah mendengarkan laporan bawahannya. Meskipun Ghost Wheel adalah guild yang tidak memiliki peringkat, mereka masih merupakan guild yang besar dengan lebih dari 5.000 anggota. Namun, seorang pemain mandiri yang meremehkan mereka. Bagaimana mereka bisa menunjukkan wajah mereka di depan umum di masa depan jika mereka mengambil ini berbaring? Pemimpin, aku sudah menyelidikinya, kata Elementalis. Berbicara, karena dia berani melihat ke bawah pada Ghost Wheel, aku tidak dapat mempertahankan nama Sleeping Bones jika aku tidak membunuh semua teman-temannya kembali ke level 0. Sleeping Bones berteriak, bahwa Ye Feng adalah pemain independen, dan aku sudah mengkonfirmasi bahwa dia memiliki delapan anggota tim. Selain mereka, Ye Feng juga memiliki hubungan yang baik dengan Stubbing Heart, wakil pemimpin aliansi Assassin. Rumor juga mengatakan bahwa dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Dewi Salju, Salju Lembut, jawab Elementalis itu. Petik 2.2, tulang tidur tiba-tiba terdiam. Apakah ini lelucon? Jika mereka benar-benar berani membunuh aliansi jantung penusuk Assassin dan Salju Lembut Ouroboros, maka hari mereka memasuki kota Sungai Putih akan menjadi hari ketika Ghost Wheel dibubarkan. Lupakan, aku, Sleeping Bones, adalah orang yang murah hati. Kami hanya akan tetap membunuh Ye Feng dan teman-teman satu timnya. Jangan sampai kita ingin orang lain mulai bergosip tentang kita. Petik 2. Roger, pemimpin persekutuan adalah yang paling bijaksana. Petik 2. Pada saat yang sama, persekutuan lain yang tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang si Feng memulai penyelidikan mereka tentang dia. Mereka siap untuk berurusan dengan dia saat mereka memasuki kota Sungai Putih. Sementara itu, di forum, pemain sedang mendiskusikan insiden ini. Mereka semua merasa bahwa pertempuran abad White River City akan segera dimulai. Saudara laki-laki ini, Ye Feng, terlalu mengagumkan. Bukankah dia mencoba menentang berbagai guild itu? Petik 2. Dia hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia pikir dia siapa? Ketika para guild ini memasuki kota Sungai Putih, tidak akan ada upaya bagi mereka untuk menghancurkannya. Petik 2. Apa yang kamu tahu? Ye Feng adalah ahli peringkat dewa. Sebelumnya, dia membuat Marsial Union terbalik. Sementara Marsial Union tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Mereka bahkan diusir dari kota daun merah. Sekarang, Ye Feng bahkan berhadapan dengan begitu banyak kekuatan yang kuat. Dia benar-benar panutan generasi aku. Petik 2. Apa yang menakjubkan tentang itu? Aku bisa melakukannya juga. Jangan lupa, kejadian itu terjadi di kota. Berbagai kekuatan persekutuan besar tersebar. Berapa banyak anggota yang mungkin mereka miliki di satu kota? Wajar kalau mereka dikalahkan. Petik 2. Ada banyak pemain yang menelusuri forum. Namun, sebagian besar dari mereka tidak merasa optimis tentang peluang Si Feng. Mereka terutama bingung tentang tindakan Si Feng. Betapa bodohnya Si Feng, sampai benar-benar berani mengejek persekutuan? Apakah dia tidak takut para guild ini membalas dendam dan membunuhnya kembali ke level 0? Seiring dengan meningkatnya intensitas diskusi, yang disebut pakar peringkat dewa juga menjadi orang bodoh yang berani. Banyak yang mulai mengejek Si Feng. Tepat ketika forum mencapai puncaknya, posting buku panduan kota Sungai Putih Feng Feng mengungkapkan dirinya saat waktu yang ditentukan tiba. Kemunculan pos menyebabkan efek riak yang besar. Buku panduan kota Sungai Putih tidak dapat dipungkiri adalah apa yang paling dibutuhkan oleh berbagai guild besar saat ini. Beberapa pemain independen level 9 juga sangat membutuhkannya. Jika para pemain ini memiliki buku panduan kota Sungai Putih, mereka tidak perlu menghabiskan banyak waktu menjelajahi kota. Mereka hanya perlu merujuk ke buku pedoman untuk mempelajari apa yang perlu mereka ketahui. Dibandingkan dengan harga surgawi 10 miliar untuk strategi leveling tunggal. Menggunakan 20 ribu kredit untuk membeli versi mewah buku panduan kota Sungai Putih tidak diragukan lagi jauh lebih murah, itu praktis harga kubis. Juga, versi yang lebih murah dan disederhanakan hanya dijual seharga 300 kredit. Berbagai geng dan pemain ini dapat dengan mudah menerima harga itu. Namun, takut tipuan si Feng, sebagian besar persekutuan memilih untuk membeli buku panduan yang disederhanakan, memeriksanya sebelum membuat keputusan lebih lanjut. Lagi pula, mereka bisa kehilangan 300 kredit. Adapun para pemain yang ingin mengembangkan diri di domain dewa, mereka semua menjadi sangat ingin tahu tentang kota Sungai Putih, sebuah kota yang menakjubkan. Mereka ingin mengalaminya terlebih dahulu, begitu banyak pemain mengertakkan gigi saat mereka membeli buku panduan yang disederhanakan. Dalam setengah jam, versi sederhana dari buku panduan kota Sungai Putih itu seperti novel terlaris. Penjualan buku panduan terus meningkat, dan sebelum ada yang tahu, lebih dari 5.000 eksemplar sudah terjual. Dengan kata lain, si Feng telah mendapatkan 1,5 juta kredit dalam waktu singkat ini. Banyak pemain telah menemukan peluang bisnis dari ini. Pemain yang awalnya khawatir tentang apakah mereka bisa menghasilkan uang di domain dewa santai pada pandangan ini. Bagaimanapun, si Feng adalah contoh terbaik mereka. Selama mereka bisa menangkap peluang itu, menjadi kaya dalam satu malam bukan hanya mimpi, itu seperti bagaimana si Feng menjadi orang pertama yang memasuki kota Sungai Putih. Segera, banyak pemain di luar wilayah kota Sungai Putih menjadi bersemangat. Jika mereka juga bisa menjadi orang pertama yang memasuki kota mereka masing-masing dan menulis buku panduan kota, bukankah mereka juga menjadi kaya? Pikiran ini menginspirasi keputusasaan di semua pemain di domain dewa. Seolah dimiliki oleh iblis, mereka semua mulai bergegas untuk naik level. Mereka semua ingin menjadi orang pertama yang memasuki kota masing-masing, menghasilkan untung besar dan menjadi kaya dalam semalam. Tanda hubung. Sementara itu, di pasar perdagangan seluruh Star Moon Kingdom, popularitas Wet Stones langsung melonjak. Selama seorang pemalsu setidaknya memiliki tingkat keberhasilan 30% dari kerajinan Wet Stones, berbagai guild besar akan langsung menargetkan mereka. Persekutuan menggunakan segala macam metode untuk merekrut para pemalsu ini, terus meningkatkan standar perawatan. Akibatnya, para pemalsu ini mendapatkan gaji yang sebanding dengan pekerja kerah putih di kota-kota besar. Hasil seperti itu menginspirasi pemain lain untuk menjadi pemalsu. Namun, material tempa sangat diperlukan jika seseorang ingin mengasah keterampilan tempa mereka. Seperti menambahkan bahan bakar ke api, situasi baru ini langsung menyulut api berkobar yang mengamuk di seluruh kerajaan bintang bulan. Harga bahan tempa melonjak, lagi dan lagi, dengan gila-gilaan meningkatkan harga hard seton juga. Pada saat Sifeng memasuki domain dewa malam itu, setumpuk 20 hard seton sudah terjual dengan harga 8 koin perak. Namun, pasokan tidak bisa mengimbangi permintaan. Selain itu, bahkan biji perunggu yang paling umum dijual seharga 15 koin perak pertumpukan, dengan 200 pertumpukan. Ha ha ha, keberuntungan tidak bisa dihentikan begitu tiba. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa buku panduan kota Sungai Putih akan begitu ganas mendorong pasar bahan. Sifeng bersuka cita saat dialogin. Pada siang hari, selain melatih tubuhnya, Sifeng pergi ke pusat kota untuk mencari lokasi yang cocok untuk memulai loka karya. Persyaratannya sangat sederhana, dia menginginkan lingkungan yang baik di sekitar gedung kantor. Setelah mensurvey lebih dari 10 lokasi, Sifeng akhirnya menemukan gedung kantor yang relatif menyenangkan. Itu terletak di pusat kota. Selain itu, seluruh lantai dijual. Lantai kantor memiliki luas 5000 meter persegi, jadi sangat luas. Tidak akan ada masalah mengubahnya menjadi kantor untuk beberapa ratus orang. Selain itu, lingkungan dan lalu lintas di sekitarnya nyaman. Namun, faktor yang paling penting adalah bahwa kantor itu relatif dekat dengan Big Dipper, pusat kebugaran terbaik di kota Jin Hai. Pemilik lantai kantor hanya menjualnya untuk menebus masalah yang muncul dengan bisnisnya. Kalau tidak, dia tidak akan mau berpisah dengan lokasi yang menakjubkan. Namun, orang itu telah menetapkan harga 60 juta kredit untuk tempat itu, dengan setiap meter persegi dihargai 12 ribu kredit. Meskipun harga seperti itu tidak dianggap mahal di pusat kota, itu juga tidak murah. Si Feng hanya memiliki lebih dari 20 juta kredit yang tersimpan di banknya saat ini. Dia masih membutuhkan uang itu untuk pesta persahabatan yang diselenggarakan oleh sekolahnya. Pada akhirnya, Si Feng hanya bisa meminta pemilik selama 15 hari untuk memikirkannya. Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa dia akan diberi ketakutan saat dia kembali ke domain dewa. Ketika dia melihat penjualan buku panduan kota Sungai Putih, dia bahkan mengiram matanya mempermainkannya. Bab 190 mengambil tindakan pencegahan. Si Feng sudah menerima perhatian sejak masalah strategi leveling muncul. Sekarang setelah dia menetapkan harga strategi penyamarataan dengan harga yang sangat tinggi, yaitu 10 miliar kredit, dia sekali lagi didorong ke dalam sorotan. Oleh karena itu, wajar jika buku panduan kota Sungai Putih menerima perhatian semua orang pada saat itu muncul. Penjualan ini jauh melebihi harapan Si Feng. Si Feng diam-diam memanggil tampilan layar setengah transparan. Ketika dia memeriksa catatan penjualan yang ditampilkan di forum resmi, Si Feng tanpa sadar mengungkapkan senyuman penuh pengertian. Versi sederhana dari buku panduan kota Sungai Putih terjual 25.364 eksemplar. Versi mewah buku panduan kota Sungai Putih terjual 367 eksemplar. Hanya dalam waktu setengah hari, penjualan sudah mencapai angka seperti itu. Bahkan buku terlaris pun bisa mencapai prestasi seperti itu. Versi yang disederhanakan, yang merupakan versi termurah dari buku panduan, sudah menelan biaya 300 kredit. Ini jauh lebih mahal daripada buku biasa. Namun, lebih dari 25.000 eksemplar masih terjual. Selain itu, 367 salinan dari versi 20.000 kredit buku panduan juga terjual. Jelas betapa hebatnya peluang bisnis dalam domain dewa. Hanya kredit yang diperoleh Si Feng dalam sehari melebihi 10 juta. Praktis lebih cepat daripada merampok bank. Tentu saja, kontributor utama kesuksesan semacam itu adalah Si Feng menjadi terlalu mencolok dan terkenal. Bahkan jika sebagian besar itu tidak senonoh. Selain itu, seiring dengan berlalunya waktu, penjualan buku panduan kota Sungai Putih masih akan meningkat. Meskipun Si Feng tidak akan mendapatkan penghasilan sebanyak dia sekarang, penghasilan hariannya masih besar. Awalnya, Si Feng memperkirakan penghasilannya dari buku panduan adalah sekitar beberapa juta kredit. Selain itu, dia mencapai kesimpulan ini setelah mempertimbangkan bahwa setiap geng di wilayah kota Sungai Putih akan membeli salinan versi mewah. Namun, catatan percakapan di forum menegaskan bahwa itu bukan hanya pemain di wilayah kota Sungai Putih yang memperhatikan buku panduan. Para pemain dan persekutuan dari kota-kota lain juga membeli buku panduan yang, pada gilirannya, menyebabkan tingkat penjualan yang tinggi. Meskipun itu adalah situasi yang aneh, Si Feng bisa menebak niat para pemain dan persekutuan kota-kota lain. Perbedaan antar kota tidak terlalu besar. Sebagian besar, hanya pencarian yang tersedia, tempat leveling, dan jumlah NPC yang berbeda. Namun, aturan utama di kota dan cara-cara mengembangkan persekutuan di kota adalah sama. Selama mereka membeli buku panduan kota Sungai Putih, mereka akan memahami aturan dasar kota masing-masing. Mereka juga bisa dengan cepat beradaptasi dengan gaya bermain di kota-kota. Jadi, tentu saja, mereka akan membeli salinan buku panduan untuk mendapatkan pemahaman umum tentang kota masing-masing. Sekarang Si Feng telah mendapatkan lebih dari 10 juta kredit tanpa alasan yang jelas. Kepercayaan akan masa depannya memenuhi hatinya. Dia bahkan mungkin bisa menekan shadow di fellowship party dalam beberapa hari, menjadi pusat perhatian selama pesta. Namun, sebelum dia bisa menjadi titik fokus, dia perlu melakukan banyak persiapan. Lagi pula, latar belakangnya terlalu lemah dibandingkan dengan shadow sekarang. Hearthstone akan melambungkan harga mulai sekarang. Itu harus mencapai puncaknya pada saat perusahaan pertama memasuki kota Sungai Putih. Waktu itu akan menjadi kesempatan terbaik bagi aku untuk menjual stok aku dan melakukan pembunuhan. Si Feng menutup forum resmi sambil berpikir. Saat ini, selain dari kredit, ia membutuhkan banyak koin emas untuk meningkatkan latar belakang loka karya. Namun, dia tidak bisa hanya berpegang pada satu ton koin emas. Lagi pula, cara sebenarnya menghasilkan uang dalam game realitas virtual adalah dengan menghabiskan uang di tempat pertama. Dia saat ini memiliki terlalu sedikit koin untuk melakukan hal seperti itu. Karenanya, dia perlu mendapatkan lebih banyak koin emas. Saat ini, menjadi musuh dengan banyak persekutuan yang tidak memiliki peringkat telah memberikan tekanan yang cukup besar pada Si Feng. Meskipun persekutuan ini tidak banyak ancaman baginya sebagai pemain tunggal, dia masih ingin mendirikan persekutuannya sendiri di masa depan. Situasi seperti itu akan merugikan persekutuannya. Seperti kata pepatah, yang bertelanjang kaki tidak takut mereka dengan sepatu, satu. Membangun gengmu sendiri sama dengan mengenakan sepatu, memiliki persekutuan sama dengan memiliki rumah, memasok musuh dengan target mudah, mereka bisa berurusan dengan kamu dengan lebih mudah. Oleh karena itu, dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, banyak guild kecil terpaksa bubar karena menjadi sasaran oleh guild besar. Di sisi lain, tim-tim tetap yang dibentuk oleh pemain-pemain independen bertahan dengan cukup damai, dan tidak perlu dikatakan bahwa pemain yang sendirian bisa melakukannya juga. Namun, ada batas kekuatan individu dalam domain dewa. Itu sama dalam kasus tim besar. Jika Si Feng ingin mendirikan kerajaan virtualnya sendiri, dia, bahkan lebih, membutuhkan kekuatan persekutuan. Karenanya, mendirikan persekutuan adalah satu-satunya pilihan yang tersedia. Untuk mengurangi tekanan pada dirinya sendiri, Si Feng perlu meningkatkan tekanan pada persekutuan yang tidak memiliki peringkat ini. Dengan begitu, mereka tidak bisa meluangkan waktu untuk berurusan dengannya. Meskipun masih ada waktu yang lama sampai persekutuan ini akan menggeledahnya, adalah bijaksana untuk mengambil tindakan pencegahan. Segera, Si Feng menghubungi Stubbing Heart. Brother Ye Feng, aku benar-benar berterima kasih atas bantuan kamu terakhir kali. Karena buku panduan kamu, tim elit persekutuan kami dapat mempersiapkan jauh lebih banyak daripada persekutuan lainnya. Setelah kami memasuki kota Sungai Putih, aku percaya itu tidak akan lama sebelum aliansi asasin kami berkuasa di atas guild lain di kota Sungai Putih. Menusuk hati dengan gembira berkata, Namun, setelah tidak bertemu untuk beberapa waktu, Aku tidak pernah membayangkan bahwa saudara Ye Feng akan menjadi semakin terkenal. Aku benar-benar iri. Jika aku menjadi setenar saudara Ye Feng, aku bahkan mungkin akan dipromosikan ke posisi yang lebih tua selama pertemuan persekutuan berikutnya. Petik 2 Aku lebih suka menjadi orang biasa. Si Feng tersenyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya. Paku yang menonjol akan dipalu. Meskipun si Feng sudah lama dipersiapkan untuk ini di dalam hatinya, dia tidak berpikir bahwa situasi yang sebenarnya akan sangat intens. Saudara Ye Feng, karena kamu mencari aku, apakah kamu memerlukan bantuan untuk sesuatu? Tanya hati menusuk. Biasanya, si Feng tidak akan mengambil inisiatif untuk menghubunginya kecuali ada sesuatu yang terjadi. Tentu saja, selain itu, ini adalah kabar baik bagi kamu, si Feng tertawa. Berita baik, menusuk hati tumbuh sedikit bersemangat. Dia telah menerima banyak pujian dari ketua persekutuan karena bantuan yang dia terima dari si Feng beberapa kali. Akibatnya, posisinya di Assassin's Alliance telah meningkat sedikit. Sementara itu, masalah buku panduan kota Sungai Putih bahkan memberinya rahmat yang baik dari para tetua persekutuan. Mereka sudah mencapnya sebagai salah satu tetua cadangan dari persekutuan. Promosi semacam itu jarang terjadi di Aliansi Assassin, dan itu menunjukkan betapa tingginya pemimpin guild dan tetua memikirkannya. Apakah kamu kekurangan Heartstone sekarang? Tanya si Feng. Kekurangan, bawahan aku dan aku sakit kepala karena masalah ini sekarang. Meskipun aku telah mengirim banyak orang untuk mengerjakan sesuatu, jumlah Heartstone yang kami peroleh hanyalah setetes dalam ember. Apakah Saudara Ye Feng membutuhkan batu keras saat ini? Menusuk hati menghela nafas lelah ketika mendengar kata-kata batu keras. Dia kemudian segera berkata, Jika Saudara Ye Feng membutuhkannya, Aku harus dapat mengumpulkan tiga sampai empat tumpukan untuk kamu. Aku benar-benar tidak dapat menyayangkan lebih dari itu. Petik 2 Menusuk hati hanya mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, dia telah menyiapkan batu-batu keras ini untuk para pemalsu di persekutuannya untuk membuat wet stones. Saudaraku menusuk hati, Kamu terlalu memikirkan hal-hal. Aku tidak menelpon untuk membeli, Tetapi untuk menjual, Si Feng tertawa. Jual, Stubbing Heart terpesona. Heartstone sangat langka saat ini, Dan itu sangat sulit bagi pemain rata-rata untuk mendapatkannya. Belum lagi menjualnya, Pemain biasanya memilih untuk menyimpannya untuk mereka gunakan sendiri. Lagi pula, Jika seseorang ingin naik level dengan cepat, Wet stones adalah suatu keharusan. Berapa banyak yang kamu punya? Baik itu dua atau tiga tumpukan, Aku ingin semuanya. Aku bahkan akan membelinya dengan harga di atas pasar. Apa pendapat kamu tentang sembilan koin perak pertumpukan? Petik dua. Dalam pikiran Stubbing Heart, Si Feng hanya pemain independen, Sudah menantang surga baginya untuk memiliki dua hingga tiga tumpukan. Setelah semua, Tim Stubbing Heart sendiri, Yang terdiri dari ratusan pemain, Hanya berhasil mendapatkan tiga hingga empat tumpukan setelah waktu yang lama. Tidak, Aku punya lima puluh tumpukan. Namun, Aku hanya mengambil koin untuk mereka. Si Feng menanggapi dengan santai, Mengulurkan lima jari. Terima kasih. Terima kasih.